Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang atau selamat malam Teman-teman semuanya Peserta mata kuliah kognisi sosial Jadi untuk kali ini saya akan memberikan video Mengenai penjelasan soal materi kita yang Untuk minggu kedua ya Jadi kalau minggu pertama kemarin kita Banyak membicarakan soal Halal yang simpatnya trivial yang masih on surface ya Kalau sekarang kita sudah mulai masuk ke materi Inti dari mata kuliah kognisi sosial Jadi memang kita akan Kita memang menyusun mata kuliah ini Dari yang paling sederhana ya Kita akan mempelajari proses kognitif Yang sangat sederhana Sampai nanti yang terakhir akan lebih kompleks Jadi hari ini Untuk kali ini, video kali ini Saya akan membahas mengenai bagaimana Proses pembentukan kesan Pembentukan kesan dan penggunaan Skema sosial Peranannya dalam membentuk persepsi kita Soal orang lain Dan juga soal situasi dan Situasi sosial yang kita hadapi sehari-hari Ini sangat menarik menurut saya Tapi sebelum sampai ke sana Jadi pada dasarnya kan Proses kognitif ini Nanti saya akan membedakan Apa yang disebut dengan Proses berpikir dan proses kognitif ya Kadang-kadang memang kita sering menggunakan Istilah berpikir Atau thoughts Misalnya dalam bahasa Inggris Itu dengan proses kognitif itu Sesuatu yang sifatnya Apa ya Overlapping Atau kadang-kadang tumpang tindih Padahal sebenarnya ada perbedaan yang mungkin Perlu dicatat gitu ya Bahwa ketika kita bicara soal proses berpikir Dan proses kognitif itu bukan Dua hal yang Bukan dua hal yang diametral Bukan dua hal yang setara gitu ya Jadi yang pertama Prinsipnya ketika kita bicara soal proses berpikir Maka proses berpikir itu Yang jadi kata kunci Itu lebih banyak Diregulasi ketika kita dalam Situasi sadar ya Dalam kondisi kita Being aware Kita secara sadar penuh Kita melakukan Satu proses yang Berkaitan yang lebih elaborate ya Dan kita juga Prinsipnya Proses-proses ini melibatkan sesuatu yang Kita sadari penuh gitu ya Makanya misalnya Proses ketika Kita sedang belajar sesuatu ya Salah-salah ini kan sebenarnya ketika kita Belajar sesuatu itu mungkin Dia juga Followed part di Apa di Di proses berpikir Karena pada dasarnya ketika kita belajar Tentu saja proses belajar itu Sesuatu yang kita Fully aware of gitu ya Nah namun sebenarnya Kalau kita bicara soal proses kognitif Proses kognitif ini Prinsipnya sama mental processing juga Jadi kita menggunakan Proses mental ya Proses mental tapi Dia tidak hanya meliputi sesuatu Yang sifatnya sadar saja Ya Tapi juga meliputi sesuatu yang Kadang-kadang kita tidak sadari Nah Kadang-kadang sangat mudah ketika kita Mempelajari Bagaimana proses mental Yang sifatnya sadar ya Jadi proses berpikir yang sifatnya sadar Namun kadang kita lupa bahwa Sebagian besar Apa Waktu yang kita gunakan Ya itu sebenarnya Lebih banyak Lebih banyak Digunakan Lebih banyak Digunakan Dalam proses-proses sifatnya Justru tidak sadar Jadi bagaimana kita Membentuk kesan atas orang lain Kemudian bagaimana kita Menempelkan atribut ya Atribut pada objek yang kita temui Bagaimana kemudian kita melakukan Kategorisasi informasi Bagaimana kemudian kita melakukan Recalling terhadap informasi Itu lebih banyak dilakukan secara Sifatnya tidak sadar Atau Sifatnya otomatik ya Sifatnya otomatik Makanya kenapa kemudian Proses-proses sifatnya singkat Ya yang lebih Otomatis ini Itu sebenarnya lebih banyak Lebih sering terjadi Daripada yang sifatnya Kita sadari Kemudian lebih elaborate Lebih hati-hati Lebih panjang Lebih reflektif Itu justru lebih jarang kita Lebih jarang terjadi Daripada yang sifatnya otomatis ini Oleh karena itu memang pada dasarnya Kalau kita Apa istilahnya Menganalogikan Bagaimana cara kerja Cara kerja proses mental Yang kita Yang terjadi dalam diri kita Itu Kalau kita menganalogikannya Dengan komputer Maka Pada dasarnya Kognisi ini Seperti operating systemnya Seperti Kalau laptop itu Kayak windowsnya Jadi menyediakan medium Dimana sebenarnya Software-software itu Kemudian bisa running Kalau ada operating systemnya Jadi sama seperti Ya pada dasarnya Kognisi ini memberikan Apa istilahnya Memberikan medium Dimana Proses-proses mental Mulai dari yang paling sederhana Sampai dengan yang paling kompleks Itu terjadi Dalam Boundaries Apa proses mental Disebut dengan kognisi Baik yang sadar Maupun yang tidak sadar Nah kemudian Ketika kita bicara soal Kognisi sosial Apa itu sebenarnya Apa itu sebenarnya Kognisi sosial Yang kita pelajari Dalam mata kuliah ini Ya jadi pada dasarnya Kita percaya Bahwa sistem kognisi kita Ya Atau proses kognisi kita Baik yang sifat Kalau kognisi kan Sifatnya Either itu sadar Maupun Sifatnya Apa istilahnya ya Elaborate ya Sadar dan elaborate Dan panjang reflektif Sampai yang sifatnya Otomatis Ya Kemudian tidak sadar Dan instan Ya apa Kemudian bentuknya refleks Itu sesuatu yang Dipengaruhi oleh Situasi sosial Ya jadi Proses kognitif Ya proses kognisi Yang pada dasarnya itu Dipengaruhi oleh Situasi atau konteks sosial Yang Yang lebih luas Ya jadi tidak hanya pada Konteks sosial Sifatnya interpersonal Yang antara Ketika terjadi interaksi Antara Dua orang atau lebih Tapi lebih kompleks Dari itu Ya jadi Sebenarnya kalau kita bicara Soal situasi sosial Seperti yang di video Di pertemuan yang lalu Sudah saya jelaskan Bahwa Ketika kita bicara Soal situasi sosial Itu tidak hanya Sekedar interaksi Yang sifatnya mawujud Tidak hanya interaksi Yang sifatnya real Ya Tetap muka Face to face Dan ketika kita saling sadar Kehadiran orang lain Dan orang lain juga Merasakan kehadiran kita Tapi bahkan ketika kita Implying Bahwa orang lain itu hadir Meskipun tidak hadir secara fisik Itu juga jatuhnya sebagai Situasi sosial Ya jadi tentu saja Ini akan berdampak pada Ada perilaku-perilaku kita Dan termasuk perilaku-perilaku Yang akan berdampak pada orang lain Makanya disebut dengan Social behavior Atau perilaku sosial Ya Seperti itu Nah sebelumnya Sebelumnya Ya jadi yang paling sederhana Yang kita akan Pelajari hari ini Pelajari dalam video ini Itu adalah proses Kognitif ya Proses kognisi sosial Yang paling sederhana Jadi bagaimana Proses yang terjadi Ketika kita membentuk Kesan atas orang lain Nah ini menurut saya Sangat relatable Buat kalian Karena Ketika kalian Sebagian besar dari kalian Kan mahasiswa baru Ya Sehingga ketika mahasiswa baru Maka kalian akan bertemu Dengan banyak sekali orang baru Nah Jadi Pada dasarnya Ketika kita bertemu Dengan orang yang baru Ya ketika informasi Atas orang lain Ya orang yang kita hadapi Ini sangat terbatas Maka tentu saja Yang pertama kali kita Lakukan Itu adalah membentuk kesan Soal bagaimana sebenarnya Impresi kita Atau kesan kita Terhadap Terhadap seseorang Yang baru pertama kali Kita temui Jadi kita akan mulai Dari konsep Yang paling Awal gitu ya Di psikologi sosial Termasuk salah satu Yang paling Basic ya Yaitu soal Configural model Jadi Solomon Assy Itu punya konsep Dia menjelaskan Dia mempunyai preposisi Soal Bagaimana sih Proses yang terjadi Ketika Kita Membentuk kesan Atas orang lain Ya jadi Terutama orang yang baru Kita temui Nah kadang-kadang Itu Yang bukan kadang-kadang Yang sering terjadi Itu adalah Ketika kita membentuk kesan Itu daripada kita Mereteli Bagian-bagian dari orang tersebut Kita akan cenderung punya Gambaran yang sifatnya Menyeluruh soal orang tersebut Ya jadi kita akan cenderung Kurang mengingat detail Ya jadi kita tidak akan Terlalu banyak fokus pada Misalnya Bagaimana penampilannya Kemudian bagaimana Cara dia menanggapi Merekspon ucapan kita Atau bagaimana cara dia Memperlakukan kita Mungkin tidak sedetil itu Tapi lebih ke arah Membentuk kesan Secara keseluruhan Ya jadi ketika Kalian pertama kali Ketemu orang Maka kalian akan cenderung Tidak terlalu Perhatikan detail Tapi yang kalian lakukan Adalah membentuk Kesan orang tersebut Secara keseluruhan Apakah nanti Kesan yang kalian Yang dibentuk Yang dibentuk adalah cenderung Negatif atau positif Itu biasanya Sifatnya lebih ke keseluruhan Jadi bukan pada Detail-detail bagiannya Nah prinsip dasarnya Dari konfigural modelnya As ini Itu pada dasarnya Setiap orang Ya kita itu Ketika bertemu dengan Orang baru Maka kita akan Memperhatikan trade Ya yang pertama kali Kita perhatikan adalah Sifatnya Itu karakteristik Karakteristik yang Sifatnya psikologis Yang melekat pada Orang tersebut Ya trade itu Misalnya apakah dia hangat Secara relasi Apakah dia ramah Misalnya Ataukah Dia galak Jutek dan sebagainya Ya Itu yang kita Kita sebut dengan trade Ya Nah Kalau di Modelnya As itu prinsipnya Ada dua trade Ya Yang kemudian Berdampak pada Bagaimana cara kita Membentuk kesan Secara keseluruhan Ya Jadi ada yang disebut dengan Central trade Kemudian yang kedua Adalah peripheral trade Jadi kalau central trade Ini adalah Trade Atau sifat Ya Atau karakteristik Itu yang paling Mempengaruhi Yang paling Mempengaruhi Judgment Atau kesan Yang kita bentuk Atau seorang lain Secara disproporsionate Ya Jadi secara Apa istilahnya ya Secara Signifikan Dibandingkan dengan Peripheral trade Kalau peripheral trade Ini sifatnya Sifat atau karakteristik Yang kurang penting Dan cenderung kita abaikan Dan cenderung Tidak punya pengaruh Yang lebih besar Daripada central trade Dalam Membentuk kesan Atas orang lain Contohnya seperti apa Nah ini adalah Studi yang dilakukan oleh Asia Ya ini ya penjelasannya Soal central dan peripheral trade Jadi central trade ini adalah Sifat atau karakteristik Yang paling Mempengaruhi Ya Penilaian kita Atas orang lain Secara keseluruhan Kemudian kalau peripheral trade Ini sifatnya Peripher ya Kalau peripher kan pinggir ya Artinya tidak terlalu Berpengaruh Dibandingkan dengan Central trade Nah ini adalah Suatu Apa namanya Studi yang dilakukan oleh Asia Untuk menunjukkan bahwa Untuk menunjukkan bahwa Central dan peripheral trade Ini adalah Bagaimana prosesnya Bagaimana cara Kerja Dari central Baik central Maupun peripheral trade Ya jadi pada dasarnya Si Solomon As Itu memberikan Seperangkat kata sifat Ya atau trade Pada sekelompok orang Ya jadi dia punya Beberapa kelompok orang Ada 4 kelompok Ya Ada 4 kelompok yang dia beri Ada 4 kelompok yang berbeda Yang dia beri Set Kata sifat yang sama Namun ada 1 Kata sifat yang masih kosong Ya Ada 1 Kata sifat yang masih kosong Dan kata Kata sifat yang Masih kosong ini Itu kemudian diisi Sesuai dengan kelompoknya Ya Sesuai dengan kelompok yang diberikan Jadi ada kelompok yang Kata yang kosong ini Diberikan warm Ya Kemudian ada kelompok yang diberi cold Ya Kemudian ada yang diberi polite Ya Kemudian ada yang diberi blunt Ya Ada yang diberi blunt Nah Kemudian dia melihat Bagaimana Sekelompok orang ini Membentuk kesan Ya Membentuk kesan Atas seseorang yang punya Susunan kata sifat ini Nah Untuk melihat apakah Warm, cold, polite, atau blunt Ini adalah Central atau peripheral Central atau Peripheral trait Ya Nah Yang menarik adalah Kalau kita lihat Di sini ya Kalau kita lihat di sini Si As itu meminta Si As itu meminta Sekelompok responden ini Untuk melihat Apakah Apa ya Apakah Apakah kemudian Bagaimana kemudian Si Partisipan itu Itu cenderung membentuk Trade atas Orang dengan karakteristik ini Ya Karakteristik yang Ditunjukkan oleh Seperangkat kata sifat ini Nah Ketika kemudian Yang kosong ini ya Yang kosong ini Di Isi worm Itu ternyata Overall impressionnya Cenderung positif Ya Disproportionately positif Jadi bisa dibilang sebagian besar Apa namanya Sebagian besar Partisipan dalam kelompok Yang diberi worm Itu mempunyai Impressive positif Ya Atas Orang yang punya Kata sifat Ya orang yang punya Sifat-sifat tersebut Nah ketika diberi call Ya kita lihat Diberi call Itu ternyata Cenderung negatif Kita coba lihat di sini Sebab Banyak Apa Proporsi orang yang Kemudian mengidentifikasi Orang dengan skill set ini Apa dengan trait ini Dia cenderung generous Wise Atau happy Atau good nature Dan reliable Itu cenderung lebih sedikit Dan kalau kita bandingkan Antara worm dengan Kult ini Perbedaannya jauh sekali Ya Jadi yang worm Cenderung positif Sedangkan yang kult ini Cenderung negatif Nah Sedangkan Ketika Kelompok yang diberi Polite dengan blunt Kita lihat Tidak banyak perbedaannya Jadi artinya Ketika kotak kosong ini Diisi polite Atau blunt Itu tidak banyak berbeda Gitu ya Overall impression Dari Dua responden Eh dua kelompok responden Yang diberi polite Atau blunt Nah Oleh karena itu Kemudian As menyimpulkan Bahwa worm Atau kult Ini adalah central trait Ya Sehingga ini akan Sangat mempengaruhi Bagaimana Seorang individu Itu membentuk Kesan yang sifatnya umum Soal orang lain Jadi ketika diberi worm Akan cenderung positif Sedangkan ketika diberi Kult itu cenderung negatif Padahal ini kan Cuman satu trait aja ya Cuman satu trait aja Sedangkan yang lain Mungkin gak terlalu Apa Yang terlalu Yang lain kemudian Juga dipertimbangkan Tentu saja Cuman Kemudian ketika itu Di insert worm Atau kult Itu besar sekali perbedaannya Ya Besar sekali perbedaannya Jadi ketika orang Mengkombinasikan Atau memberikan Membentuk kesan Atas Seseorang Dengan susunan Kata sifat seperti ini Ketika diberi worm Itu cenderung positif Tapi ketika diberi Kult itu cenderung Sangat negatif Ini menunjukkan bahwa Worm Atau kult Ini adalah central trait Nah seperti itu Nah sedangkan Ketika diberi polite Atau blunt Kita lihat tidak banyak Perbedaannya Ya Artinya Mau diberi polite Atau mau diberi blunt Itu tidak Akan banyak Mempengaruhi Bagaimana Responden Di dua kelompok ini Itu membentuk Kesan atas orang Dengan Dengan trait Yang Either itu kosong Ini diinsert blunt Atau diinsert polite Seperti itu Dan ini menunjukkan Bahwa polite Atau blunt Ini adalah Peripheral trait Ya Sehingga berbeda Dengan warm Atau kult Yang membuat Perbedaannya Menjadi sangat mencolok Tapi kalau polite Dan blunt Itu perbedaannya Tidak terlalu mencolok Ya ini menunjukkan Bahwa Cara kita Membentuk kesan Atas orang lain Either itu positif Atau overall Positif atau negatif Itu sangat bergantung Pada sentral Bukan peripheral trait Nah seperti itu Nah kemudian Tentu saja Karena kita itu Cenderung otomatis Cara kita Membentuk kesan Atas orang itu Cenderung otomatis Bukan sesuatu Yang kita sadari penuh Nah tentu saja Akan terjadi bias Ya akan terjadi Kesalahan yang cenderung Kalau namanya bias Itu sesuatu yang Tidak kita sengaja Ini hilaf Gitu ya Jadi bias Yang mungkin terjadi Ketika kita Membentuk impresi Atau kesan Atas orang lain Jadi tentu saja Yang pertama adalah Primacy Dan recency effect Jadi kadang-kadang Kita terlalu fokus Pada kesan pertama Gitu ya Jadi pada Sifat pertama Yang muncul Ya Sehingga itu Secara besar Secara disproportionately Mempengaruhi bagaimana Cara kita Membentuk kesan Atas orang lain Pertama kali ketemu saya Misalnya Kalian pertama kali ketemu saya Lihat muka saya Ditukuk-tekuk Misalnya Wah kemudian Akhirnya Kesan yang terbentuk Adalah boamel judas Misalnya Ya sehingga kemudian Sifat-sifat saya yang lain Itu menjadi Tertutupi Gitu ya Karena Kesan yang Kalian bentuk Soal diri saya Itu adalah Yang pertama kali Saya tunjukkan Nah seperti itu Nah atau Yang terjadi bisa sebaliknya Yang resensi Ya resensi efek Kalau resensi efek Itu kebalikannya Berarti kita lebih banyak fokus Pada Pada trait Atau sifat yang terakhir muncul Yang paling baru muncul Nah ini terjadi ketika Kita tidak memberikan perhatian Yang cukup gitu ya Jadi kita mungkin tidak terlalu Merhatiin orangnya Pertama-pertama Kemudian terakhir loh Kok ternyata Sekarang dia Menarik perhatian kalian Gitu ya misalnya Atau kalian kemudian Termotivasi untuk Apa namanya Termotivasi untuk Memberikan perhatian Lebih banyak Misalnya ketika Kalian ketemu saya Waktu dimana Perkenalan dosen Nah waktu perkenalan dosen Itu kan dosen yang datang Banyak sekali Tidak cuma saya Misalnya Sehingga awal-awal mungkin Kalian tidak terlalu Siapa bu Amel ini Saya juga tidak terlalu ingat Tapi kemudian informasi Yang lebih banyak kalian lihat Yang lebih banyak kalian ingat Itu adalah Yang terbaru Yang ketika kita ketemu Di kognisi sosial Karena awalnya Memang kalian tidak terlalu Termotivasi Untuk memperhatikan Tapi sekarang Karena sudah ketemu Di akhir apa Di kognisi sosial Itu kemudian Baru lebih termotivasi Untuk memperhatikan Bu Amel ini Kayak gimana sebenarnya Kayak gitu Seperti itu Itu adalah Primacy Dan recency effect Nah kemudian Ada beberapa bias Yang juga kita sering lakukan Bahwa ketika dalam situasi Dimana informasi itu Sangat terbatas Soal orang lain Maka kita akan cenderung Lebih banyak husnuzon Daripada suuzon Kita akan lebih banyak Apa ya Secara Apa ya Secara Secara Kita akan cenderung Overestimating Kebaikan yang dimiliki Oleh orang lain Maka kita pertama kali Akan cenderung Lebih banyak husnuzon Daripada suuzon Kita akan Lebih banyak mengira Orang itu lebih baik Daripada Yang sebenarnya Namun yang jadi masalah Kalau kita Kemudian Mendapatkan informasi Yang negatif Soal orang yang baru Kita kenal Itu sulit sekali Kemudian Mengabaikannya Bahkan kita juga Cenderung sulit sekali Mengubah Mengubah persepsi negatif Yang terbentuk Terbentuk Di awal kita Berinteraksi Dengan orang lain Dan sangat sensitif Kita sama informasi Negatif itu Dan akan cenderung Sangat berpengaruh Pada bagaimana Cara kita membentuk Kesan atas orang lain Mengapa begitu Karena pada dasarnya Kita ini kan Dikaruniai sama Allah Kemampuan untuk Bertahan hidup Oleh karena itu Kita akan cenderung Sangat sensitif Pada informasi Informasi negatif Yang cenderung mungkin Akan membahayakan kita Sehingga kalau kita Sudah punya perasaan Tidak enak Soal seseorang Yang baru kita kenal Maka biasanya Akan sulit sekali Hal tersebut Akan berubah Nah seperti itu Kemudian Biasa apa yang Mungkin terjadi Soal penampilan fisik Ya Penampilan fisik Nah jadi memang Penampilan fisik ini Sangat berpengaruh Makanya ada yang bilang Bahwa Tentu saja Penampilan fisik ini Penting gak penting Apalagi kalau kita Tujuannya emang Sedang mencari pasangan Memang orang akan Pertama kali melihat Penampilan fisik Dan orang memang Yang punya fisik yang menarik Penampilan fisik yang menarik Itu akan cenderung Diatribusi Cenderung dinilai Sebagai orang yang baik juga Padahal belum tentu Tapi biasanya orang akan Mengasumsikan Orang yang cantik Atau ganteng Atau fisik Liatraktif Itu adalah orang yang baik Bahkan Beberapa trait yang diasumsikan Diasosiasikan Dimiliki oleh Diasumsikan dimiliki Oleh orang yang menarik Secara fisik Itu adalah Mereka menarik Menarik secara kepribadian Kemudian Hangat Tidak hanya hangat Oh sorry Hangat Kemudian outgoing Itu berarti Apa istilahnya Punya orientasi Apa ya Sosiable Mudah bergaul Mudah bergaul Kemudian punya Skill social yang baik Dan cenderung moral Perlakunya baik Akhlaknya baik Jadi kita Biasanya mengasumsikan Begitu Kalau orangnya Secara fisik menarik Dan sebaliknya Tentu saja Kadang-kadang orang yang Secara fisik kurang menarik Itu dianggap Diasosiasikan dengan Beberapa trait yang kurang baik juga Yang cenderung negatif Padahal sekali lagi Kadang-kadang Physical appearances itu Tidak ada hubungannya Dengan Dengan trait yang dimiliki Oleh orang Orang tersebut Nah Kemudian ini adalah Bagian terakhir dari video Yang pertama Jadi selain Configural modelnya As Itu juga ada Teori Yang disebut dengan Cognitive algebra Algebra Cognitive Yang dipropos Sama Anderson Jadi pada prinsipnya Di konsep ini Itu disebutkan bahwa Manusia itu Cara kita Membentuk kesan Atas orang lain Itu sebenarnya Underlying Prosesnya itu Sangat kompleks Underlying prosesnya itu Sangat 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 kompleks Dan Dan Mengikuti pola Pola aljabar Kalau dalam aljabar Kita mengenal Ada pertambahan Ada pengurangan Kemudian ada yang dibobot Dan sebagainya Itu pada dasarnya sama Jadi secara tidak sadar Cara kita membentuk Impresi Atau kesan Atas orang lain Itu seperti Cara kita Mengkombinasi Mengkombinasi Sifat yang kita Amati Dari orang lain Itu dengan Dengan konsep Konsep aljabar Seperti penambahan Merata-rata Kemudian bahkan Membobot Nah ini contohnya Salah satunya Jadi contohnya Misalnya Kita melihat Ada seseorang itu Yang cerdas Dia jujur Tapi dia membosankan Misalnya Oleh karena itu Membosankan Ini kan Trading sifatnya negatif Nah oleh karena itu Kemudian Cara kita Melihat impresi Atas orang lain Itu tinggal ditambahin aja Sehingga kemudian Overall akan menjadi positif Karena kita tahu Orang yang pintar Orang yang jujur Meskipun dia membosankan Dia akan cenderung Overall positive Nah bisa juga Dengan model averaging Atau summation Saya pikir ini Hampir-hampir sama Jadi ketika Ketika kalian Initial impressionnya adalah Katakanlah 4 Kemudian kalian tahu Bahwa dia Meskipun dia membosankan Dia juga ternyata Punya selera humor yang baik Maka terus bertambah Sitiknya Tidak hanya itu Setelah kalian tahu Berarti interaksi lebih jauh Ternyata dia juga Orangnya Loman Orangnya Loman Itu bahasa Indonesia Murah hati Apa ya Loman Saya kurang Bahasa Indonesia Apa ya Generous itu ya Murah hati Suka memberi Suka memberi Maka overall akan menjadi positif Tapi kita juga punya Mekanisme Yaitu pembobotan Jadi tergantung Bagaimana cara kita Membentuk Kesan Atau orang lain Itu juga tergantung Pada Trade mana yang kita Anggap penting Nah kita memberikan Bobot lebih banyak Pada trade yang kita Anggap lebih penting Daripada trade yang lain Ini contoh yang Contoh yang menarik ya Misalnya ketika Kalian bertemu dengan Seseorang yang mungkin Menjadi teman kalian Ya Sehingga kemudian ketika Kalian tahu dia itu Orangnya Loman Ya Suka memberi Ya dia murah hati Maka kemudian Kalian akan memberikan Bobot lebih banyak Pada sifat murah hati ini Karena kalian tahu Punya teman yang murah hati Itu kan tentu sangat menyenangkan Ya sehingga kemudian Punya apa Murah hati Kemurahan hati Itu adalah suatu trade Yang menurut kalian itu Harus yang Yang kemudian dibobot Lebih banyak Dari seorang yang mungkin Bisa potensi menjadi Teman kalian Ya sehingga kemudian Overall menjadi positif Tapi katakanlah Ketika kalian menilai Seorang politisi Ya Tentu saja Bobot yang diberikan Tidak sama Ya Sehingga ketika kalian Memberikan bobot dua Pada teman Kalian Ya pada orang yang akan Menjadi teman kalian Tapi ketika Untuk sifat Kemurahan hati Tapi ketika pada politis Itu mungkin tidak Sepenting itu Ya sehingga kemudian Bobotnya lebih rendah Daripada Orang yang mungkin Menjadi teman kalian Baiklah Itu adalah akhir Dari video yang pertama Nanti kita akan lanjut Ke video yang kedua Yang akan membicarakan Tentang skema sosial Oke Terima kasih banyak Terima kasih telah menonton